Segera setelah penjara Marsakal Sue mengirim 8000 tentara untuk ikut berperang, anak-anak klan Song Hye di Dong Tian merasakan tekanan meningkat tajam. Dinding cahaya warna-warni di pintu masuk gua juga bergetar hebat dan mengeluarkan bunyi, klik-klik, yang hampir pecah. Sangat sulit untuk menghidupi seribu anak. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka akan dibunuh oleh tentara dalam beberapa jam. Oleh karena itu, kepala keluarga Song Hye memerintahkan untuk mengirimkan seribu murid lagi dan sepuluh diaken untuk melawan serangan tentara. Dengan partisipasi seribu anak Song Hye, tekanannya sangat berkurang dan lebih mudah. Kedua belah pihak kembali menemui jalan buntu. Beberapa penatua dan sepuluh diaken terus memanipulasi barisan pertahanan dan membantai tentara di luar. Ji Tian Sing, sang patriark lagu dan bangau, dan empat patriark lainnya, selalu berdiri di dinding dan menunggu dengan tenang. Seperti yang anda semua tahu, ini hanyalah awal dari pertempuran. Marsikal penjara darah tidak melakukan yang terbaik, dan dia masih menguji dengan hati-hati. Jika klan Song Hye menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, pasti akan membuat pihak lain curiga. Begitu pemimpin penjara darah menjadi curiga, dia mungkin akan menghentikan serangan dan menundanya selama beberapa hari. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar dampaknya terhadap rencana Ji Tian Sing. Setidaknya, sangat sulit bagi 18.000 pasukan untuk masuk ke dalam perangkap. Akan sangat boros jika mencoba menangkap semuanya tanpa membocorkan informasi. Perang ini bukanlah akhir dari pertarungan antara kedua belah pihak. Faktanya, Ji Tian Sing juga mencoba mencari tahu psikologi penjara Marsikal Sue. Selama dia bisa memahami psikologi penjara Marsikal Sue dan menebak pemikiran serta gaya penanggulangannya, dia bisa yakin dengan pihak lain. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu. 8.000 tentara dan 4.000 tentara yang dianggap sebagai Umpan Meriam di bawah penjara Marsikal Sue terus menyerang selama sehari. Mereka kelelahan dan menderita banyak korban. Tentu saja, 4.000 jenderal itu menjadi Umpan Meriam. 8 orang Chengdu meninggal, dan 20 persen sisanya juga terluka parah. Mereka mundur ke kejauhan untuk menyembuhkan luka mereka. Setidaknya selama beberapa bulan, mereka tidak akan bisa bertarung, dan mereka tidak akan bisa bertarung. Oleh karena itu, perintah yang diberikan oleh Marsikal penjara darah adalah menangani luka-luka tersebut dalam dua hari dan kembali ke daerah masing-masing. Setelah perang berakhir, Marsal penjara darah akan memberi hadiah kepada mereka. 800 petugas dan prajurit yang masih hidup percaya bahwa pemimpin penjara darah tidak akan menipu. Mereka merasakan sedikit kenyamanan di hati mereka. Tapi tidak ada yang tahu apakah Marsal penjara darah akan memiliki kesempatan untuk memberi penghargaan kepada para jenderal ini setelah perang berakhir. Selain itu, lebih dari seribu orang tewas dan lebih dari dua ribu orang terluka dalam gelombang kedua dari delapan ribu tentara yang bergabung dalam pertempuran tersebut. Semua prajurit dan tentara yang terluka meninggalkan lapangan untuk menyembuhkan luka mereka. Marsikal penjara darah hanya dapat mengirim dua jenderal lagi untuk memimpin empat ribu tentara untuk bergabung dalam pertempuran. Akibatnya, lebih dari sembilan ribu orang dilibatkan dalam perlawanan tersebut. Masih ada enam ribu tentara yang belum ikut berperang dan masih beristirahat dan menunggu di kapal perang sensu. Marsikal penjara darah telah mengerahkan begitu banyak pasukan, dia yakin klan Song He tidak bisa menolaknya. Faktanya, dua kelompok anak pertama yang dikirim oleh marga Song He memang lemah dan sulit untuk dilanjutkan. Terpaksa melakukan hal ini, Patriark Song He hanya dapat mengirim seribu orang lagi untuk memperkuat. Sebanyak tiga ribu orang bergandengan tangan mengeluarkan sihir untuk memperkuat pertahanan barisan besar, sehingga mereka hampir tidak bisa menahan serangan kuat musuh dan tidak langsung roboh. Jika tidak ada lebih dari dua ribu tentara dari tentara rakyat miskin, mereka akan menerima ratusan tentara. Saat ini, terdapat lebih dari dua ribu tahanan dan lebih dari tiga ribu anak-anak Song He, totalnya ada enam ribu orang. Bahkan jika tiga ribu orang bergabung dalam pertempuran, akan ada tiga ribu orang yang tersisa untuk tetap berada dalam barisan jebakan. Kepala suku Song He percaya bahwa hal ini tidak terduga oleh musuh. Ini sudah larut malam. Perang ofensif dan defensif antara kedua belah pihak masih berlangsung. Pemimpin klan Song He pergi ke pusat Dazen dan meminta instruksi dari Jitian Sing. Apakah dia masih bertindak sesuai rencana? Apakah Anda perlu melakukan perubahan? Jitian Sing menyelesaikan latihannya dan berkata dengan tenang, dia masih bertindak sesuai rencana. Saat ini, pihak lain telah kehilangan lebih dari enam ribu perwira dan tentara, tetapi ada hampir sepuluh ribu orang dalam pertempuran tersebut. Jika mereka sudah menggunakan tujuh puluh persen atau delapan puluh persen dari kekuatan mereka, mereka akan menebak bahwa kita juga menggunakan kekuatan yang sama, dan kewaspadaan mereka akan sangat berkurang, mulai. Besok, biarkan anak-anak menyimpan sedikit, dan tidak perlu menggunakan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan. Dengan cara ini, susunan besar di pintu masuk dongtian akan dirusak, diperbaiki, dirusak dan dipulihkan kembali. Sampai suatu saat, kecepatan perbaikan susunan besar menjadi lambat, dan susunan besar akan menjadi penuh lubang, sampai itu benar-benar rusak. Proses ini akan memakan waktu satu hari lagi. Ketika mereka akhirnya menerobos pintu masuk gua di pagi hari-hari ketiga, mereka akan melepaskan tujuh puluh persen kewaspadaan mereka dan bergegas masuk satu demi satu. Pada saat itu, itulah pertarungan sesungguhnya, awal dari mimpi buruk mereka. Mengenai analisis Jitian Singh, kepala keluarga Song Hye tidak memiliki keraguan sedikitpun. Dia menganggup penuh harap dan berkata, saya mengerti. Benar saja. Sejak pagi hari berikutnya, orang-orang dari klan Song Hye jelas, kekuatannya lemah dan penerusnya lemah. Kekuatan susunan pertahanan jelas melemah, warna dinding cahaya warna-warni menjadi redup, dan kekuatan sihir tidak lagi melimpah. Di antara lebih dari sembilan ribu pasukan yang menyerbu pintu masuk dongtian dengan segenap kekuatannya, ratusan korban tewas dan hanya sembilan ribu yang masih bertempur. Namun, mereka melihat harapan untuk menerobos gua Pinus Kuno, dan mereka semua bersemangat untuk melancarkan serangan yang dahsyat. Retakan terus muncul di atas tembok warna-warni, yang diperbaiki oleh klan Song Hye, namun tidak lama kemudian, retakan muncul lagi. Seiring berjalannya waktu, retakan semakin banyak, dan kecepatan perbaikan klan Song Hye juga semakin lambat. Meskipun tentara di bawah penjara Marsakal Sue tidak dapat melihat situasi di dalam gua dan ekspresi para murid Song Hye. Namun mereka berspekulasi bahwa murid klan Song Hye pasti sangat marah, pendiam dan bingung. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tiga ribu murid dan tahanan Song Hye yang telah berpartisipasi dalam perang telah lama dirotasi, dan menggunakan keterampilan mereka untuk mengatur nafas dan memulihkan kekuatan suci mereka. Tiga ribu murid dan tahanan yang telah beristirahat dalam formasi jebakan dimasukkan ke dalam pertempuran dan mengendalikan formasi pertahanan tanpa penundaan. Menurut dugaan Ji Tian Xing, situasinya berkembang selangkah demi selangkah. Sehari berlalu. Di penghujung malam, barisan besar di pintu masuk gua pinus kuno sudah rusak dan penuh lubang. Dinding berwarna terang penuh dengan celah dan retakan, dan efisiensi perbaikannya jauh dari sebanding dengan kecepatan kerusakan. Semua orang tahu bahwa pintu masuk ke Dong Tian akan segera dihancurkan, dan pertempuran yang menentukan akan datang. Banyak jenderal dan orang kuat Raja Dewa, datang ke Marsal penjara darah di depan roh, bertarung satu sama lain. Marsal, pintu masuk ke Dong Tian akan segera dibobol. Paling lambat dua jam, kita akan bisa memasuki gua pinus kuno. Tolong izinkan Marsal Agung untuk memimpin. Para perwira dan orang-orang yang berpartisipasi dalam menghancurkan pertempuran telah berusaha keras dan menghabiskan terlalu banyak tenaga. Biarkan mereka mengambil kesempatan untuk beristirahat. Dua ribu tentara elit yang dipimpin oleh jenderal terakhir telah beristirahat di Fregat. Izinkan kami menjadi pionir. 4.232. Dalam dua hari terakhir, ketika tentara menyerang pintu masuk Dong Tian, enam ribu tentara tinggal di kapal perang Senzu untuk beristirahat dan tidak berniat berperang. Sekarang, barisan pertahanan pintu masuk Dong Tian akan segera ditembus, tetapi enam ribu tentara bergegas untuk berperang. Tujuannya sangat sederhana, yaitu mengambil yang murah dan menghasilkan uang. Meski serangan dan pengorbanan dua hari sebelumnya sangat berharga, namun tidak memberikan banyak kontribusi. Namun kelompok orang pertama membunuh Gua Pinus Kuno dan membunuh anak-anak marga Song He. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Terlebih lagi, 9.000 tentara yang menyerang pintu masuk Dong Tian telah rusak menjadi hanya 8.000. 8.000 tentara sudah habis, tetapi 6.000 tentara sudah siap berangkat. Mereka percaya bahwa pemimpin penjara darah akan menyetujui permintaan mereka dan mengirim mereka menjadi garda depan untuk membunuh Gua Pinus Kuno. Tentu saja. Marsikal penjara darah menganggup dan setuju. Dia memandang ketiga jenderal yang bersemangat itu dan berkata dengan suara yang bermartabat, perwira dan prajurit lainnya telah bertempur selama dua hari, dan Anda telah memupuk energi Anda. Saya harap Anda dapat memahami bahwa, sebagai pionir, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda. Momentum dan tekad kematian yang tak tergoyahkan dan tak kenal takut. Jika ada yang berani mengambil langkah mundur, dia tidak akan melepaskannya. Jelas, Marsikal penjara darah telah lama memperkirakan bahwa pertempuran berdarah akan dimulai setelah invasi Gua Pinus Kuno. Saat itu, pertempuran akan menjadi lebih kejam. Tidak mudah bagi enam ribu perwira dan prajurit ini untuk mendapat pujian. Ketiga jenderal itu mendengar arti penjara Marsikal Sue. Mereka semua memberi hormat dengan sungguh-sungguh dan berkata, jangan khawatir, Marsikal Agung pasti akan memenuhi misinya. Marsikal itu menganggup puas, menandakan bahwa ketiga jenderal itu akan mundur. Ketiga jenderal mengumpulkan orang-orang dari masing-masing departemen, dan membentuk formasi penyerangan di luar pintu masuk Dong Tian, siap berangkat. Tak lama kemudian, susunan pertahanan Gua Pinus Kuno mengeluarkan suara, klik-klik, dan meledakan pecahan cahaya ilahi ke seluruh langit. Di hadapan publik, barisan pertahanan kelebihan beban, dan akhirnya hancur di tempat. Di langit, pecahan cahaya ilahi meledak, dan celah lebih dari sepuluh mil muncul dalam barisan besar, dan pemandangan samar Gua Pinus Kuno dapat dilihat. Banyak perwira dan tentara yang melihat bahwa ada hampir 3.000 murid klan Song He di Dong Tian. Semuanya kuyuh dan malu, serta menunjukkan ekspresi panik dan panik. Hahaha akhirnya rusak. Apa yang kamu lakukan? Terburu-buru masuk dan bunuh semua anak berkebangsaan Song He. Ada semua anti pencuri di Gua Pinus Kuno. Semuanya akan dibunuh, dan tidak ada yang akan hidup. Para petugas dan orang-orang di bawah penjara Marsakal Sue semuanya bersorak gembira, berteriak untuk segera masuk. Di mata mereka, begitu barisan pertahanan Dong Tian dipatahkan, para murid klan Song He seperti domba yang akan disembeli. Meskipun 8.000 tentara telah merapal mantra selama dua hari berturut-turut, kekuatan mereka sangat terkuras dan mereka merasa sangat lelah. Namun kemenangan dan penghargaan ada di depan kita. Mereka semua bergegas maju untuk bergegas ke Gua Pinus Kuno. Namun, 6.000 tentara yang telah siap berangkat lebih cepat dari mereka. Wah, wah. 6.000 perwira dan prajurit dibagi menjadi tiga tim, secepat kilat melintasi langit, melewati celah barisan, yang pertama bergegas ke Gua Pinus Kuno. Mereka diam dan tidak meneriakan slogan apapun, tetapi mereka semua menahan kekuatan ledakan yang kuat dan penuh dengan semangat membunuh yang berkobar. 6.000 prajurit tersebut bukan hanya divisi pembunuh yang kuat dan agung, tetapi juga pasukan garda depan yang melancarkan serangan cepat. 8.000 perwira dan prajurit tampak konyol. Setelah mereka menjawab, mereka semua menunjukkan kemarahan dan pembangkangan serta mengumpat secara diam-diam. Sial, biarkan para bajingan itu yang memimpin. Dalam dua hari terakhir, kami membaca mantra untuk menyerang formasi Dong Tian. Mereka tinggal di Senzu untuk beristirahat, tetapi sekarang mereka ingin memimpin pertempuran untuk memenangkan hadiah pertama. Ham, kita menyiram dan memupuk, dan mereka datang untuk memetik buahnya. Tidak, itu harus dijelaskan. Jangan impulsif. Karena mereka berani melakukannya, mereka pasti terinspirasi oleh Mars Sekal Agung. Jangan terpesona. Kita harus segera membahas masalah ini setelah perang. Kita tidak bisa membiarkan mereka memimpin dalam segala hal. Beberapa petugas dan prajurit mengerti. Sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan pihak lain akan mengambil pujian. Sangat penting untuk bergegas ke Guapinus Kuno dan dan membunuh musuh untuk mendapatkan pujian. Membunuh. Pergi. Jangan biarkan mereka memimpin. Itu adalah penghargaan kami. Kita tidak bisa lolos begitu saja. Mars Sekal Besar sedang memandangi kita. Jangan mempermalukan Jendral. Banyak tentara dan tentara berteriak, melambaikan pedang senjata ajaib, dengan ceroboh bergegas ke Guapinus Kuno. Dalam waktu singkat, semua empat belas ribu tentara memasuki Guapinus Kuno. Pada saat ini, penjara darah Mars Sekal dengan lebih dari dua puluh dewa dan Jendral, perlahan melewati celah tersebut, menuju Guapinus Kuno. Toh, celah dalam radius lebih dari sepuluh mil tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Jauh sebelum pertempuran pecah, putra-putra berkebangsaan Songhae dan lebih dari dua ribu tahanan telah siap untuk berperang. Ketika tiga ribu murid yang membaca mantra untuk mendukung formasi melihat bahwa susunannya rusak, mereka berpura-pura panik, tetapi mereka sangat tenang. Ketika mereka melihat enam ribu pasukan garda depan yang ganas menyerbu ke dalam Guapinus Kuno, mereka melawan secara simbolis sejenak, dan kemudian mundur kembali dalam kebingungan. Enam ribu pasukan garda depan begitu kejam sehingga suasana hati mereka sangat mendesak. Mereka hanya ingin membunuh semua murid klan Songhae secepatnya dan merebut hadiah pertama. Melihat tiga ribu murid Pinus dan Bango melarikan diri dalam kebingungan, semangat mereka semakin kuat dan pengejaran mereka semakin sengit. Tapi mereka tidak memperhatikan satu detail pun. Faktanya, tiga ribu prajurit itu tampak dalam kekacauan, tetapi mereka tidak mundur dalam kekacauan. Di sisi lain, tiga ribu murid yang bermeditasi dan memulihkan diri dalam formasi jebakan siap berangkat. Bahkan kepala keluarga Songhae, beberapa tetua dan kepala empat klan kuno juga mempersembahkan pedang dan pedang mereka untuk mempersiapkan pertempuran. Akhirnya, setelah lebih dari 300 dari tiga ribu murid Songhae terbunuh, lebih dari 2.600 dari mereka berhasil lolos ke dalam lingkup susunan jebakan. Di permukaan, mereka terbang di atas padang rumput. 6.000 barisan depan pembunuh, tanpa kehati-hatian dan tindakan pencegahan apapun, datang seperti arus deras. Tidak ada keraguan bahwa mereka juga memasuki padang rumput dan masuk ke dalam susunan perangkap. Namun, Ji Tianxing tidak terburu-buru untuk memulai. Dia dan 3.000 putra Songhae serta para tetua dari empat klan kuno berada di bawah naungan sejumlah besar dan tidak ditemukan oleh musuh. Kepala klan Songhae dan beberapa tetua semuanya mengangkat hati mereka sampai ke tenggorokan. Mereka sangat ingin segera membuka barisan besar dan membunuh 6.000 tentara garda depan yang ganas. Namun, Ji Tianxing harus menunggu 8.000 tentara di belakang untuk memasuki perangkap sebelum dia bisa menangkap mereka semua. 4.232. 3.000 anak dan tawanan Songhae yang bertanggung jawab menjadi, umpan, juga khawatir. Mereka mengira jika mereka memasukkan 6.000 tentara garda depan ke dalam perangkap, mereka akan mampu melawan setelah menyelesaikan tugas tersebut. Ini bukan kasusnya. Sejak awal, Dewa Pedang membuat rencana untuk menangkap semua pihak lain dan mencoba untuk tidak mengungkapkan informasinya. Oleh karena itu, kami hanya dapat melancarkan serangan dan balasan ketika 8.000 pasukan di belakang kami tiba dan banyak Raja Dewa yang kuat memasuki perangkap. Hal ini membuat 3.000 murid dan tawanan Songhae berada dalam kesulitan. Mereka tidak dapat mundur dan melarikan diri sepanjang waktu, atau ketika 8.000 tentara memasuki perangkap, mereka telah melarikan diri sejauh 20.000 mil dan meninggalkan jangkauan perangkap. Untuk menahan 14.000 pasukan musuh dalam perangkap, 3.000 murid Songhae harus memperlambat kecepatan melarikan diri mereka dan berbalik untuk menahan serangan pasukan garda depan. Bang, bang, bang. Bang, bang, boom. Membunuh. Tunggu sebentar, saudara-saudara. Jangan mundur lagi. Kedua belah pihak bertempur dan berputar-putar dalam barisan pertempuran besar, dan langit penuh dengan cahaya, dan serangkaian suara tumpul dan keras terjadi. Meskipun 3.000 murid dan tawanan Songhae saling bertarung, mereka tidak bersaing dengan pasukan garda depan. Namun, jumlah pihak lain bertambah dua kali lipat, mereka masih harus menderita kerugian besar, dan tak lama kemudian jumlah korban meningkat drastis. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah waktu singkat lebih dari 10 menit, 8.000 tentara menyerbu. Melihat 6.000 pasukan garda depan mengepung 3.000 murid Songhae, bagaimana mereka bisa berdiam diri? Tentu saja, ini adalah kecepatan tercepat untuk bergegas, segera mengepung murid Songhae dan membunuh orang sebanyak mungkin. Dengan cara ini, setelah 6 atau 7 napas, 8.000 tentara semuanya terjebak. Lebih dari 10.000 orang berkumpul di padang rumput seluas 20.000 mil dan melancarkan pengepungan terbalik. 3.000 murid dan tahanan Songhae putus asa saat itu, dan mentalitas mereka hampir runtuh. Mereka dikepung oleh 14.000 pasukan musuh, dan jumlahnya mulai menurun tajam, namun Dewa Pedang tetap tidak melawan. Apakah Anda ingin menunggu mereka semua terbunuh sebelum Dewa Pedang mengambil tindakan? Apa yang ditunggu oleh Dewa Pedang? Pada saat ini, Marshal penjara darah, dengan lebih dari 20 dewa dan jenderal, terbang melintasi langit dan sampai ke Padang Rumput. Mereka memasang postur yang kuat, hanya melihat sekilas pertempuran di Padang Rumput, lalu pandangan mereka tertuju pada kedalaman Gua Pinus Kuno. Bagaimana dengan sisanya? Apakah ada empat murid lain yang dikirim oleh klan kuno untuk memperkuat mereka? Apakah mereka semua berjongkok di Istana Pinus dan Bangau, tidak berencana keluar untuk berperang? Pada saat yang sama. Dalam formasi jebakan, Patriark Song He, beberapa tetua dan kepala serta tetua dari empat klan kuno juga mengubah wajah mereka di tempat. Mata orang-orang tertuju pada pemimpin penjara darah yang dikelilingi oleh banyak dewa, dan tiba-tiba menunjukkan mata kagum dan khawatir. Marsikal penjara darah. Ya Tuhan, kenapa dia datang? Marsikal penjara darah sebenarnya memimpin pasukan untuk menyerang Gu Song Dong Tian. Tekad Komandan Stix untuk membalas dendam begitu kuat. Dia bahkan mengirim Marshal penjara darah untuk memimpin pasukan secara langsung. Kepala lima keluarga dan para tetua terkejut dan tidak bisa dipercaya. Tapi setelah kaget dan takut, orang-orang kembali kepada Tuhan dan memulihkan kepercayaan diri dan ketenangan mereka. Lagi pula, ada dewa pedang yang duduk di sini. Apa yang mereka takuti? Segera setelah emosi lima leluhur stabil, Ji Tian Xing telah melancarkan sambaran petir dan membuka susunan jebakan secara menyeluruh. Lagi pula, Marshal penjara darah dan lebih dari dua puluh dewa dan jendral juga telah masuk ke dalam jebakan. Semua orang di sini. Sua. Karena pertempuran sengit lebih dari sepuluh ribu pasukan, padang rumput kacau, dan langit tiba-tiba bersinar. Sesaat, perisai cahaya berwarna-warni persegi 20 ribu li muncul, menutupi area ini. Bukan hanya formasi besar yang baru saja dimulai, tetapi formasi besar yang telah ada di keadaan tak terlihat, dan akhirnya tidak lagi tertidur, menunjukkan wajah aslinya. Perisai cahaya berwarna-warni, yang tebalnya lebih dari satu kaki, terdiri dari tiga susunan dewa tingkat tinggi raja. Kekuatannya sangat dekat dengan jajaran raja tingkat atas. Array itu berjalan dengan cepat, melepaskan kekuatan sihir yang tak terlihat dan menekan 14 ribu tentara di bawah penjara Mars Kalsue. Dalam radius 20 ribu mil, di antara lebih dari 10 ribu orang yang berada dalam situasi yang sangat kacau, kekuatan sihir yang dilepaskan oleh barisan besar tidak akan melukai pihak mereka sendiri, dan akan menekan musuh secara akurat. Ini mengharuskan Ji Tian Xing memiliki kekuatan super tinggi, kontrol atas array besar untuk mencapai tingkat detail. Tidak ada keraguan bahwa pencapaian susunannya bisa dikatakan yang tertinggi, tentu saja dia bisa melakukannya. Pertarungan sengit di lapangan terhenti seketika. Dua ribu murid dan tawanan Song He yang masih hidup mundur kekejauhan, terengah-engah karena panik. Empat belas ribu tentara di bawah penjara Mars Kalsue menghentikan serangan dengan panik dan takjub, dan menatap ke langit satu demi satu. Melihat perisai cahaya warna-warni dan merasakan tekanan teror yang tak terlihat, semua orang gemetar, dan kekuatan suci menjadi lesu dan bahkan tidak bisa bernafas. Dalam situasi ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa mereka dijebak dan disergap oleh orang Song He. Kemudian, kepala dan tetua dari lima klan, serta tiga ribu murid dan tahanan terlatih lainnya, juga muncul satu demi satu. Bersama dengan dua ribu murid dan tahanan Song He yang masih bernafas, total sekitar lima ribu orang tersebar di sekitar formasi dan mengepung empat belas ribu tentara penjara Mars Kalsue. Itu benar, lima ribu orang mengepung empat belas ribu orang. Ketika perisai cahaya warna-warni muncul pada saat itu, kelopak mata Mars Kalsue melonjak tajam, dan dia merasa sangat tidak nyaman dengan krisis di hatinya. Namun, dia memiliki pandangan yang dalam dan mantap, dan tidak menunjukkan kebingungan apapun. Sebaliknya, para dewa dan jenderal di sekitarnya ketakutan dengan kemunculan tiba-tiba perisai cahaya berwarna-warni, menunjukkan warna keheranan dan kekhawatiran. Namun, ketika masyarakat melihat hanya ada sekitar lima ribu orang yang mengintai di sini, mereka merasa lega. Mars Kalsue penjara darah juga sedikit lega. Matanya menyapu kepala lima klan, dan seringai muncul dari sudut mulutnya. Song He Tao, aku ingat kamu tidak pandai mengatur pasukan. Baru-baru ini, kamu telah menyiapkan dua formasi besar. Pertama, dia menggunakan barisan besar di luar gua untuk membunuh delapan ribu tentara di bawah komandoku. Sekarang kamu sedang menyiapkan formasi hebat ini. Susunan di sini. Apakah Anda ingin mengandalkan susunan ini dan lima ribu orang Anda untuk menghancurkan komandan saya dan empat belas ribu prajurit di bawah komandonya? Nada suara penjara Mars Kalsue penuh dengan olok-olok dan ejekan. Setelah dia selesai, banyak dewa dan jenderal di sekitarnya semua tertawa dan menyindir sang patriark tanpa ampun. Empat belas ribu tentara kembali sadar, kekhawatiran dan kekecewaan mereka lenyap, dan kepercayaan diri mereka pulih kembali. Jika Marskal Agung berani mengatakan demikian, dia pasti akan menghancurkan formasi. Jumlahnya hampir tiga kali lipat satu sama lain. Mereka bisa menang dengan mata tertutup. Apa yang buruk tentang itu? 4.234 Menghadapi ejekan dari Marsal penjara darah dan ejekan banyak dewa dan jenderal, Patriark Song He tidak marah sama sekali. 4 Patriark lainnya juga sangat tenang dan kalem, dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan di sudut mulut mereka, yang membuat mereka sangat percaya diri. 5.000 anak-anak dan tahanan tampak tenang dan tidak takut. Namun, 2.000 tahanan itu agak malu dan tidak tahu malu ketika mereka melihat pemimpin penjara darah dan banyak dewa dan jenderal. Marskal penjara darah menatap Patriark dari lima klan dan mengerutkan kening melihat reaksi mereka. Dari mana datangnya mereka dengan rasa percaya diri dan keberanian, dan berani begitu tenang bahkan percaya diri menghadapi pelatih ini. Selain kelima kekuatan ini, apakah mereka memiliki dukungan yang lebih kuat? Ide ini terlintas di benak Marskal penjara Sue, dan mau tidak mau teringat pada Dewa Pedang. Pada saat ini, dua jenderal di sebelahnya tiba-tiba berseru, menunjuk ketahanan yang bercampur dengan murid Song Hye dan berteriak, lihat, bukankah itu orang-orang kita? Bukankah itu berarti empat jenderal reinkarnasi dan 8.000 tentara dibunuh oleh orang Song Hye, dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat? Lihat, banyak dari orang Song Hye adalah jenderal dan tentara kita. Suara mengejutkan dari kedua jenderal tersebut menarik perhatian orang. Lebih dari 20 Raja Dewa yang kuat mengikuti reputasinya, dan bahkan Marsal penjara darah mengerutkan kening dan menatap dingin. Benar saja. Dari 5.000 murid Song Hye di sekitar, setidaknya 2.000 adalah tentara di bawah penjara Marskal Sue. 2.000 perwira dan prajurit dilirik oleh Marskal penjara darah dan banyak jenderal, mereka harus menanggung cemohan lebih dari 10.000 jenderal dan tentara, dan mereka langsung tidak tahu malu, karena Janji surga, mereka tidak bisa kembali ke kam Marskal, penjara darah. Tapi standar moral dan kesetiaan batin mereka membuat mereka merasa malu dan ingin mencari tempat untuk masuk. Wajah Marskal menjadi hitam dan matanya menjadi semakin suram dan dingin. Tapi dia tidak marah dengan 2.000 tahanan. Sebaliknya, dia melihat ke arah Patriark Song Hye dan berkata dengan suara yang dalam, Song Hye tahu, kamu sangat berani sehingga kamu tidak pantas mati. Kamu meninggalkan 2.000 tawanan, memaksa mereka untuk bertarung, dan mengarahkan pedangmu ke arah lamamu. Saudara dan teman, kamu sangat tercelah. Ini juga mempermalukanku. Kamu sudah selesai. Jika aku tidak memberimu satu paragraf hari ini, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepadamu. Marskal penjara darah, yang merupakan pria yang kuat dalam status dan wilayahnya, serta memiliki kepribadian yang tenang. Namun bobot kata-katanya, serta makna kebenciannya, masih terasa dingin. Patriark klan Song Hye tidak bingung sama sekali. Bagaimanapun, ada Dewa Pedang yang berdiri di belakang punggungnya, dan hatinya stabil. Sambil tersenyum tenang, dia berkata kepada Marsal, Marskal penjara darah, siapa yang lebih tercelah dan tak tahu malu. Kita semua mengetahuinya dengan baik. Mengapa Anda berdebat? Jika Komandan Sungai Stix tidak agresif dan ingin membunuh keluarga saya, bagaimana kami bisa bertarung satu sama lain? Selain itu, karena kami menyiapkan barisan besar ini dan bertarung melawanmu di sini, kami tidak pernah berpikir untuk membiarkanmu pergi hidup-hidup. Marskal penjara darah menyeringai dingin, menunjukkan ekspresi yang sangat menghina. Dia sudah meremehkan untuk menyangkal Patriark Song Hye. Raja para Dewa dan Jenderal di sekitarnya tertawa terbahak-bahak dan mulai menyindir kepala keluarga Song Hye. Hahaha Song Hye Tao, apakah kamu takut kehilangan hatimu? Kamu akan dibunuh oleh kami dalam waktu setengah jam. Kamu tidak dapat bertahan sepuluh putaran di bawah pedang Marskal Agung. Pengetahuan diri, kamu harus segera mengakui kekalahan dan menyerah dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Iya, Song Hye Tao, kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Marskal Agung dapat memberimu cara mati yang layak. Setelah perang selesai, kamu akan mati dan pergi. Marskal penjara darah tidak lagi memperhatikan kepada Patriark Song Hye. Kemarahan batin dan peluang pembunuhannya telah mencapai puncaknya. Dia memandang para tahanan di kerumunan dan berkata dengan suara yang bermartabat, Meskipun kamu dipaksa menyerah untuk bertahan hidup dan berjuang demi rakyat Song Hye, aku tidak menghukumu. Mungkin Song Hye Tao, orang yang tercela dan tidak tahu malu, mengendalikanmu dalam beberapa hal. Caranya, saya tidak ingin anda ikut berperang. Sekarang anda hanya perlu mundur ke tepi pertempuran dan bersiap. Saya ingin anda melihat dengan mata kepala sendiri betapa tragisnya akhir dari para pengkhianat rakyat Song Hye. Setelah mendengar ini, dua ribu tahanan sangat tersentuh. Ada banyak petugas dan pria, tanpa sadar, membungku dan memberi hormat, kepada Marsal Penjara Darah. Namun, ketika mereka memikirkan sumpah surga yang mengerikan, mereka dengan keras kepala keluarkan pemikiran itu. Di bawah tatapan publik, mereka sangat malu, ragu-ragu dan diam, terlambat mengambil tindakan. Melihat reaksi para tawanan, Marsal Penjara Darah benar-benar marah. Dia dengan marah menegur, sekelompok serakah bajingan, apakah kesetiaan dan keberanianmu telah dimakan oleh anjing? Karena kamu telah melanggar perintahku dan mencoba membunuh mantan rekan seperjuanganmu, aku akan tanpa ampun dan membunuh kalian semua berdasarkan hukum militer. Masalahnya telah sampai pada titik ini, kesabaran Marsal Penjara Darah abis, dan segera melambaikan perintah untuk menyerang. Membunuh Dengan komando penjara Marsal Sue, 14 ribu petugas dan prajurit semuanya meraung, meledak dengan maksud untuk membunuh langit. Bahkan jika ditekan oleh kekuatan ilahi yang tak terlihat, kekuatannya telah sangat melemah. Namun semangat mereka seperti pelangi, mengayunkan pedang mereka dengan sangat keras kepala, melancarkan serangan balik terhadap 5 ribu murid dan tahanan Song He di sekitarnya. Sang Patriark Pinus dan Bango tidak lagi membuang waktu dan mengayunkan pedangnya untuk memberi perintah menyerang. 3 ribu murid Song He dan 2 ribu tawanan segera membentuk barisan pertempuran dan bergandengan tangan mengeluarkan sihir untuk melancarkan serangan. Patriark Song He dan para leluhur serta tetua dari empat klan tidak menganggur. Mereka semua memimpin untuk bergabung dalam pertempuran dan melancarkan serangan sihir. Selain 14 ribu tentara, lebih dari 20 dewa dan jenderal juga berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Bahkan sembilan kapal perang tersebut juga melancarkan serangan sengit dengan melepaskan kolom kekuatan suci dan tembakan artileri. Hanya Marshal penjara darah yang berhenti di langit, melihat ke bawah kemedan perang, dengan postur menguasai segalanya. Sekarang, perkelahian lebih dari 19 ribu orang akan segera dimulai. Kedua belah pihak telah melepaskan cahaya dan bayangan ajaib yang menghalangi langit dan matahari, dan tabrakan paling sengit akan segera dimulai. Akibatnya, kelima klan kuno tersebut mengalami kerugian dan memakan banyak korban jiwa. Tetapi pada saat ini, perisai cahaya warna-warni sepanjang 20 ribu mil tiba-tiba melepaskan puluhan ribu lampu pedang warna-warni dan ribuan sinar petir, yang dibombardir ke tentara di bawah penjara Marshal Sue. Empat puluh ribu lampu pedang warna-warni dan enam ribu sinar petir lebih menakutkan dan mempesona daripada cahaya ajaib dan bayangan yang dilepaskan oleh kedua sisi. Tekanan takasat mata untuk menghancurkan langit dan bumi menyelimuti para prajurit di bawah penjara Marshal Sue dalam sekejap, yang membuat takut semua orang dan merasakan nafas kematian. Para leluhur dan tetua dari lima klan segera berseri-seri dengan gembira. Mereka tahu bahwa Dewa Pedang akhirnya bergerak. 4.235 Orang-orang dari lima klan sangat gembira dan penuh kegembiraan serta harapan ketika mereka mengetahui bahwa Dewa Pedang telah bergerak. Namun, wajah Marshal penjara darah dan para Dewa serta jenderalnya mengalami perubahan dramatis, dan mata mereka penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Sebagai Raja para Dewa yang sakti, tentunya mereka mengetahui bahwa kekuatan cahaya pedang dan kolom cahaya petir berada di luar kekuatan para prajurit di Kerajaan Tuhan. Jika mereka tidak menghentikan dan mencoba melindungi mereka, ribuan dari mereka akan terbunuh di saat berikutnya. Pada saat kritis, Marshal penjara Sue tidak lagi dengan tenang menyaksikan pertempuran tersebut, dan dengan tegas melambaikan telapak tangannya untuk menyerang cahaya pedang dan guntur. Lebih dari 20 dewa dan jenderal juga berusaha sekuat tenaga untuk melawan cahaya pedang dan guntur. Bang, bang, bang! Cahaya dan bayangan ajaib yang menghalangi langit bertabrakan dengan cahaya pedang dan guntur di seluruh langit, menimbulkan suara yang memekakan telinga dan memercikkan pecahan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Dalam susunan 20 ribuli, itu dipenuhi dengan pecahan cahaya ilahi. Itu kacau dan tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, banyak dewa dan jenderal yang masih terdengar, dan mereka terkejut serta mengeluarkan gumaman dan jeritan yang menyakitkan. Selain itu, pemimpin penjara darah bergandengan tangan dengan lebih dari 20 dewa dan jenderal, tetapi dia gagal melindungi jenderalnya. Mereka hanya mencegat sebagian kecil dari kolom cahaya pedang dan cahaya petir, namun sebagian besar kolom cahaya pedang dan cahaya petir masih mengalahkan seni sihir para prajurit dan menenggelamkan mereka. Dalam deru, ledakan, setidaknya 3.000 tentara dicekik menjadi potongan-potongan daging dan darah oleh cahaya pedang, dan diledakan menjadi bubuk oleh petir. Setelah beberapa jam turbulensi, suara guncangan bumi berangsur-angsur berhenti. Sebelum King Ming dipulihkan dalam susunannya, ratusan juta keping cahaya ilahi belum menghilang, dan kedua belah pihak meluncurkan pertarungan dan pertarungan putaran kedua. Ketika ada 10.000 tentara di bawah komandonya, tidak lebih dari 10.000 tentara di bawah komandonya. Pertarungan putaran pertama, biarkan penjara darah Marsikal menderita kerugian besar. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya, tidak hanya membuat 11.000 tentara ketakutan, tetapi juga mengkhawatirkan pemimpin penjara darah dan banyak dewa dan jenderal. Mereka menyadari bahwa kekuatan susunan besar ini, yang berdiameter 20.000 mil, terlalu menakutkan dan benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Pantas saja Song He Tao dan empat kepala klan lainnya begitu percaya diri dan tenang. Tapi orang-orang tidak mengerti, susunan yang kuat, bahkan jika lima klan bersatu, juga tidak bisa diatur. Apakah ada orang lain yang mengatur susunan besar ini? Gagasan ini semakin kuat di benak Marsikal penjara darah. Dugaan di dalam hatinya menjadi semakin kuat, dan hatinya menjadi semakin khawatir dan takut. Pertempuran berlanjut. Ji Tian Xing tetap tidak terlihat dan memanipulasi susunan untuk melepaskan kekuatan sihirnya serta berbagai cahaya dan bayangan magis untuk menyerang tentara di bawah komando penjara Marsikal Sue. Di saat yang sama, dia juga memantau semua pergerakan di medan perang dan menawarkan dukungan kapan saja. Marsikal penjara darah dan banyak dewa serta jenderal bergandengan tangan untuk mengepung raja yang kuat dari lima klan. Jumlah raja dewa dari lima klan kecil, dan mereka dipukuli dan mundur. Jika Ji Tian Xing tidak membantu secara diam-diam dan menghentikan pemimpin penjara darah dan beberapa jenderal, akan sangat sulit untuk mendukung mereka. 3.000 murid Song He dan 2.000 tawanan Ji Tian Xing juga mengerahkan efektivitas tempur mereka untuk mengepung musuh. 11.000 perwira dan prajurit ditindas oleh kekuatan barisan pertempuran besar, dan mereka tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan tempur. Mereka juga diserang oleh pasukan besar dan 5.000 tentara. Mereka sangat menderita, dan jumlah korban meningkat tajam. Pada saat kritis ini, mereka sangat berharap Marsal penjara darah dan banyak dewa dapat membantu dan melindungi mereka. Tapi sayang sekali Marsal penjara darah dan para dewa serta jenderal terlalu sibuk untuk mengelolanya. Dalam situasi ini, kita bisa membayangkan hasil perang tersebut. Hanya masalah waktu sebelum pihak Marsal Sue dikalahkan. Banyak orang yang mengetahui hal ini, namun reaksi kedua belah pihak berbeda. Para perwira dan anak buah Ji Tian Xing semakin berani, dan semangat mereka semakin tinggi. Khususnya, para leluhur dan tetua dari empat klan bertarung berdampingan dengan dewa pedang untuk pertama kalinya. Di masa lalu, mereka hanya mendengar betapa kuatnya dewa pedang, bagaimana menjadi terkenal di dunia, dan bagaimana menjadi terkenal di seluruh dunia. Sekarang saya telah melihat dengan mata kepala sendiri cara dewa pedang, dan kita dapat mengetahui apa artinya ketika satu orang dapat mengalahkan satu juta pasukan. Melihat dewa pedang melakukan gerakan rahasia, dia dengan mudah dan santai melemparkan sihirnya, yang membuat penjara Marsal Sue dan banyak jenderal Raja Dewa lainnya menyerang seluruh dunia dengan banyak luka. Kempat pemimpin keluarga diam-diam bersemangat dan bahagia, berpikir bahwa jika situasi terus berlanjut, dewa pedang akan segera dapat menangkap yudhu dan menyatukan seluruh pulau Samsara. Di sisi lain, para prajurit di bawah penjara Marsal Sue menderita banyak korban jiwa, dan jumlah mereka menurun tajam. Semangat para perwira dan prajurit semakin menurun, semangat juang mereka semakin melemah, bahkan banyak dari mereka yang mundur. Sayangnya 20 ribu li telah dihadang oleh barisan besar. Kemana pun mereka mundur, mereka tidak bisa lepas dari penindasan pertempuran besar, dan pada akhirnya mereka akan mati. Marsikal penjara darah dan lebih dari 20 Raja Dewa dan jenderal sangat khawatir sehingga mereka dapat melihat bahwa semakin sedikit tentara di bawah komandonya, tetapi mereka cemas. Setengah jam berlalu, pertempuran sengit itu berlangsung lama, namun akhirnya meredah. 5 ribu tentara di bawah Jitiansing mengorbankan lebih dari 300 orang dan melukai lebih dari 400 orang. Mereka yang terluka parah mundur dari formasi dan pergi ke kejauhan untuk menyembuhkan. Lebih dari 4.200 orang yang masih berperang kelelahan dan termakan kekuatan besar. Namun, nasib para jenderal dan tentara di bawah penjara Marsikal Sue bahkan lebih menyedihkan. Pada saat ini, jumlah tentara telah menurun tajam menjadi sekitar 6.000. 5.000 perwira dan prajurit tewas dalam setengah jam terakhir. Padang rumput 20.000 mil telah lama menjadi reruntuhan, dengan mayat dan artefak di mana-mana. Selain itu, 9 kapal perang hancur, 6 hancur, dan 3 sisanya rusak dan tak jauh dari kehancuran. Marsikal penjara darah juga dipukuli oleh Ji Tian Xing. Dia berlumuran darah dan tampak sangat malu. Orang lain mengira itu adalah kekuatan susunan besar yang menyakitinya seperti ini. Tapi dia tahu bahwa ini bukanlah aksi dari barisan besar, tapi aksi yang kuat sedang memberikan sihir padanya secara rahasia. Meskipun, Marsikal penjara darah tidak sepenuhnya yakin bahwa orang kuat yang bersembunyi di kegelapan adalah Dewa Pedang. Tapi yang bisa dia yakini adalah bahwa orang kuat itu sebagian besar adalah Dewa Puncak. Kesimpulan ini membuatnya merasa berdebar-debar dan cemas. Melihat situasi di medan perang, dia tahu bahwa pertempuran itu pasti akan dikalahkan, jadi dia tidak lagi memiliki pikiran yang kebetulan dan dengan tegas memerintahkan terobosan. Tentu saja Brea Kout juga tentang metode dan strategi. 6.000 tentara terus bertempur dengan darah. Dia secara pribadi memimpin selusin dewa untuk memecahkan barisan pertempuran. Hanya dengan memecahkan celah dalam formasi barulah mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Segera setelah Marsal penjara darah memberi perintah, selusin dewa tidak ragu-ragu untuk melaksanakan perintah tersebut dan mengikutinya untuk memecahkan susunannya. Karena lebih dari selusin dewa yang terluka parah sudah lama ingin mundur. Tapi Marsal tidak memberi perintah, dan mereka tidak berani mundur. 4.236 Meskipun demikian, Marsal penjara darah itu mantap dan mantap, dan pengaturan tindakannya sangat hati-hati. Tapi sayang sekali Ji Tian Xing adalah master dari susunan 20.000 Li ini. Dia mengawasi semua pergerakan dalam barisan. Tindakan Marsal penjara darah dan sepuluh dewa tidak bisa lepas dari pandangannya. Sebelum Marsal penjara darah dan lebih dari selusin dewa mengamati struktur susunan, dia memanipulasi susunan tersebut untuk melepaskan kekuatan mengerikan dan menghancurkan cahaya ilahi dan bayangan langit dan bumi. Bang, bang, bang! Ledakan! Suara keras yang tumpul meledak, cahaya menyilaukan memercik ke seluruh langit, lebih dari selusin dewa diledakan, tujuh lubang memuntahkan darah. Marsal penjara darah juga terguncang kembali, dan penampilannya menjadi lebih menyedihkan. Akibatnya, Marsal penjara darah lebih yakin bahwa orang kuat yang bersembunyi di kegelapan untuk mengeluarkan sihir pastilah Raja Dewa Puncak. Dan lebih dari selusin Raja Dewa juga bereaksi, dan setelah melihat petunjuknya, mereka menunjukkan warna kaget dan khawatir. Sialan, ini sama sekali bukan serangan balik otomatis dari formasi besar. Arrai besar adalah benda mati. Bagaimana bisa terlihat seperti memiliki mata? Pasti orang kuat yang memanipulasi susunan dan mengawasi pergerakan kita. Saya dapat memastikan bahwa itu bukan Song He Tao, atau Patriark dari empat klan. Selain mereka berlima, siapa yang bisa mengendalikan formasi? Artinya, ada orang kuat yang memanipulasi formasi dalam kegelapan dan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Siapa itu? Saat orang menebak kemungkinan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal yang sama. Apakah itu Dewa Pedang? Ketika mereka berpikir bahwa formasi besar diatur oleh Dewa Pedang, Dewa Pedang mungkin berada dalam formasi besar, bersembunyi di kegelapan, menatap mereka dengan cibiran dan mata pembunuh dan mereka gemetar. Karena ketakutan, moral masyarakat semakin menurun, dan mereka sudah takut dan khawatir. Selanjutnya, situasi di lapangan kembali seperti semula. Para jenderal dan orang-orang di bawah komandan penjara berdarah terus-menerus gagal, dan jumlah korban terus meningkat, marsikal. Penjara darah dan banyak Dewa dan jenderal mencoba yang terbaik untuk menyerang barisan besar, tetapi mereka tidak dapat menerobos. Sementara itu, orang-orang kuat dari lima klan terus maju selangkah demi selangkah, dan lebih dari empat ribu murid dan tahanan Songhe juga perlahan-lahan mengecilkan lingkaran pengepungan. Seiring berjalannya waktu, jumlah petugas dan orang di bawah penjara marsikal sue semakin berkurang. Bahkan pembangkit tenaga listrik dan jenderal kerajaan Senwang dibunuh oleh Ji Tian Sing satu persatu. Setengah jam kemudian, pertempuran berakhir. Ribuan tentara dan tentara tewas, dan hanya tersisa delapan ratus orang. Semangat para prajurit telah runtuh sepenuhnya. Lebih dari delapan ratus jenderal dan laki-laki berlumuran darah, berpakaian compang kemping, dan dalam keadaan sangat tertekan. Mereka hanya mengandalkan naluri untuk bertahan hidup, kekuatan dan kemauan terakhir, masih berjuang untuk mendukung. Jika Marshal dan jenderal penjara darah tidak masih berada di lapangan, mereka akan menyerah. Tentu saja, bahkan jika mereka menyerah, tidak ada gunanya. Kedua belah pihak bertarung sampai sekarang, hanya untuk membunuh mata merah, dan mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Lebih dari empat ribu murid dan tawanan Song He mengepung mereka dengan serangan yang dahsyat, dan segera membunuh mereka, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Pada saat ini, pemimpin penjara darah dan lebih dari selusin dewa dan jenderal yang masih hidup, setelah ratusan serangan dan upaya, benar-benar putus asa. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, bahkan jika mereka bertarung bersama dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak dapat menghancurkan sejumlah besar 20 ribu li. Array besar ini terdiri dari tiga array. Mereka tidak dapat memecahkan lapisan pertama dari array, apalagi lapisan kedua. Mereka akhirnya menyadari apa itu kura-kura di dalam toples. Melihat semua perwira dan orang di bawah komandonya terbunuh, hanya dirinya sendiri dan empat belas dewa dan jenderal yang tersisa, marshal penjara darah tiba-tiba terdiam. Pertempuran itu tiba-tiba berakhir. Lebih dari empat ribu empat ratus murid dan tawanan Song He mampu bernapas sejenak, namun mereka tetap tidak mengendurkan kewaspadaannya. Mereka mengepung pemimpin penjara darah dengan pedang dan pedang. Kepala keluarga Song He melompat keluar dari kerumunan dan memandang Marsikal Sue Yu dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata dengan nada main-main, Marsikal penjara berdarah, kamu kalah. Iya, penjara darah Marshal telah dikalahkan. Dalam perang ini, kegagalan berarti kematian, dan tidak ada ruang untuk perubahan. Marsikal penjara darah ternyata sangat tenang dan tidak marah atau mengeram. Matanya merah karena darah, dan matanya dingin di kepala klan Pinus dan Bangao. Suaranya serak dan dia berkata, Song He Tao, tidak mungkin melakukan ini denganmu sebagai sampah. Bahkan susunan besar ini, sampah dari lima klanmu, tidak bisa diatur. Siapa yang berada di belakang layar, Ben? Apakah itu sebuah dewa pedang? Apakah dia datang ke Pulau Samsara sejak lama? Apakah empat dewa yang bereinkarnasi dan delapan ribu tentara dibunuh olehnya? Katakan saja. Nada suara penjara Marsikal sue penuh dengan kebencian, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila, dan bahkan para dewa dan jenderal di sekitarnya pun merasa menggigil. Kepala klan Pinus dan Bangao bahagia dan tidak takut, dan mulutnya masih tersenyum. Tapi sepertinya dia tidak mendengarkan. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada Marsikal penjara darah, haha. Layak menjadi Marsikal agung, dia akhirnya menemukan petunjuk dan menebak jawabannya. Sayangnya, sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya. Tentu saja, Tuhan itu baik dan penyanyang, dan memutuskan untuk membiarkanmu mati. Dengan itu, kepala keluarga Songhe mundur ke kerumunan. Dia, bersama dengan kepala dan tua-tua dari empat klan lainnya, membungkuk dan memberi isyarat mengundang yang kuat untuk datang. Muncul. Marsikal penjara darah dan empat belas jenderal dan raja semuanya menatap langit malam, menahan napas. Meskipun, mereka menduga bahwa Dewa Pedang berada di balik perang. Namun, ketika orang-orang Songhe tumbuh dewasa dan dengan bebas mengakui hal itu Dewa Pedang akan segera muncul, kerumunan masih tidak bisa menahan jantung mereka berdetak lebih cepat dan sangat gugup. Akhirnya. Di langit malam yang gelap, cahaya putih tiba-tiba muncul, dan sosok berjubah putih muncul. Dia berdiri di udara di depan lima leluhur, menghadap Marsal penjara darah dan empat belas dewa dan raja sendirian. Saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Sungguh pemuda tampan berbaju putih. Meskipun dia hanya berdiri di langit malam, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan raja yang mendominasi dunia, dan memiliki atmosfer tak kasat mata yang menekan langit dan bumi. Tidak hanya orang-orang dari lima klan, tetapi juga pemimpin penjara darah dan empat belas dewa dan raja terpesona oleh momentumnya, yang menimbulkan rasa kagum yang kuat. Pada saat ini, pemimpin penjara darah tiba-tiba merasa tertekan ketika menghadapi Kaisar Dewa Hantu. Dia samar-samar merasa bahwa kekuatan Dewa Pedang tidak jauh dari kekuatan Dewa Yuming. Ini adalah berita yang sangat penting dan buruk. Dewa Pedang. Itu benar-benar Dewa Pedang. Hahaha Dewa Pedang benar-benar datang ke Pulau Samsara. Pantas saja dia tidak menunjukkan wajah aslinya sebelumnya. Itu untuk tujuan membunuh Marsal penjara darah. Betapa bersemangatnya, tuanku, kami tidak menyangka akan melihat Pedang dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, lebih dari dua ribu murid berkebangsaan Songhae kembali ke dewa mereka dan mengirimkan kejutan dan sorakan gembira. 4237. Menurut hukum, murid klan Songhae adalah prajurit di bawah Dewa Pedang. Saat ini, Anda tidak perlu terlalu bersemangat dan bersemangat melihat Dewa Pedang muncul. Namun, sejak Dewa Pedang datang ke Pulau Samsara, dia tidak pernah mengumumkannya kepada publik. Hanya kepala dan tetua dari lima klan, serta para tahanan, yang telah melihat wajah aslinya. Namun karena kendala sumpah surga, orang-orang merahasiakannya. Para murid orang Songhae bertanya-tanya apakah orang kuat misterius yang diam-diam membantu orang Songhae adalah Dewa Pedang. Tapi mereka hanya menebak-nebak, dan belum bisa dikonfirmasi. Sekarang, ketika mereka melihat Dewa Pedang muncul dengan mata kepala mereka sendiri dan mengkonfirmasi dugaan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan bersemangat. Marsikal penjara darah dan empat belas jenderal serta raja juga mengalami perubahan dramatis di wajah mereka, dan mata mereka berkilat ketakutan dan ketakutan yang kuat. Dugaan di hati akhirnya terkonfirmasi, dan jejak keberuntungan di hati mereka terputus sama sekali. Karena di belakang panggung memang Dewa Pedang, mereka tidak punya harapan. Selanjutnya, jangan berpikir untuk melarikan diri atau menerobos. Memikirkan cara mati dengan cepat dan sopan adalah urusannya. Tentu saja, ini adalah gagasan beberapa jenderal dan orang yang berkuasa. Marsikal penjara darah berpikir lebih jauh, mempertimbangkan lebih dalam, dan merasakan yang paling berat dan paling menyedihkan. Dia menatap Jitiansing dan mencibir dengan getir, tanpa diduga, Dewa Pedang yang bereinkarnasi lebih kuat dari tahun itu, dan telah belajar menggunakan intrik. Dewa Pedang, bukankah kamu sombong dan acuh tak acuh, dan benci menggunakan strategi? Bagaimana bisa, aku menjadi orang yang paling ku benci? Sebenarnya, tidak buruk bagi pria kuat dengan karakter yang jelas dan ketaatan pada prinsip dan gaya kerja. Sebab, dia mudah dipahami musuh secara menyeluruh, lalu ditemukan celah dan kelemahannya. Tetapi orang kuat yang licik dan banyak akal sangatlah sulit dan bahkan mengerikan. Marsikal penjara darah tahu bahwa dia akan mati hari ini. Dia sangat mengkhawatirkan Komandan Sungai Styx dan Pulau Samsara. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk menyampaikan berita kemunculan Dewa Pedang kepada Komandan Sungai Styx meskipun dia mati dalam pertempuran. Hanya jika Komandan Styx berjaga secepatnya, kita tidak dapat mengulangi kesalahan yang sama. Ji Tian Xing memandang Marsikal penjara darah dengan tenang dan berkata, selama Anda dapat membunuh lima Dewa, membalas dendam, dan mengembalikan kejayaan alam ilahi serta kedamaian dan ketenangan, Anda dapat mencoba konspirasi dan konspirasi apapun. Prosesnya tidak penting, yang penting tujuannya bisa tercapai. Ham, menyesatkan. Marsikal penjara darah mendengus dengan jijik, tetapi diam-diam mengirimkan suara untuk memerintahkan empat belas Jenderal Dewa dan Raja Dewa untuk mengejek Ji Tian Xing dan menarik perhatian Ji Tian Xing. Parah! Jenderal dan Raja itu, menebak niatnya dari Marsal, mulai menyindir dan mengejek Ji Tian Xing. Anda semua dan saya tidak akan pernah berhenti. Ji Tian Xing hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh dan bahkan tidak bermaksud untuk melawan. Marsikal penjara darah mengambil kesempatan untuk kembali ke kerumunan dan diam-diam menawarkan pesan khusus Slip Diok untuk menyampaikan pesan kepada Komandan Sungai Stix. Dia mengeluarkan Slip Diok ungu, sangat berharga, hanya dalam keadaan khusus, ketika mengirimkan informasi rahasia akan digunakan. Selain itu, ini Slip Diok pasti akan melewati susunan superior tingkat Raja dan mencapai tangan Komandan Sungai Stix. Bahkan Raja Dewa Puncak tidak dapat menghentikannya. Namun, Ji Tian Xing telah memantau seluruh pemandangan, menatap penjara darah Marsal dan setiap gerakan orang lain. Dia mengira Marsal penjara darah akan memberitahu Komandan Stix. Pada saat Marsal penjara darah mengeluarkan Slip Diok, dia telah memanipulasi susunan besar, melepaskan kekuatan penindasan yang tak terlihat, dan memenjarakan tindakan Marsal. Pada saat yang sama, dia juga melambaikan tangannya dan membuat beberapa lampu pedang yang menyilaukan untuk membunuh penjara Marsikal Sue. Sejak kami muncul, kami tidak akan pernah bisa membiarkanmu hidup, apalagi membiarkanmu menyebarkan berita. Penjara darah Marsikal, matilah hati ini. Wah, wah! Cahaya pedang yang tajam langsung menutupi sosok penjara Marsikal Sue. Arti pedang Tongtian sebenarnya memotong ruang di sekitarnya dan mengubahnya menjadi kehampaan yang gelap. Jelas, sepuluh jenderal dan raja para dewa hanya berjarak beberapa meter darinya, tetapi mereka tidak lagi berada di ruang yang sama. Darah wajah Marsikal penjara berubah drastis, tanpa sadar meledak dengan seluruh kekuatannya, memadatkan lampu pelindung tubuh, dan menahan cahaya pedang. Pada saat yang sama, dia memasukkan informasi ke Slip Diok dengan kecepatan tercepat. Waktu terlalu singkat baginya untuk melakukannya. Ucapkan kata, dewa pedang, dan dia terkena beberapa pedang. Bang! 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 Dalam suara yang memekakan telinga, pelindung tubuh dan cahaya ilahi Marsikal penjara darah runtuh di tempat, menumpahkan potongan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, tubuh dewanya juga digantung menjadi beberapa bagian oleh cahaya pedang, memercikkan darah ke seluruh langit. Slip Diok khusus yang dia pegang di tangannya juga hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang dan tersebar di kampaan. Jitian Singh hanya menggunakan satu gerakan untuk menghancurkan Slip Diok penjara Marsikal Sue dan menghancurkan tubuh dewanya. Marsikal penjara darah hanya memiliki satu keilahian, mengambang di kehampaan. Dalam adegan seperti itu, empat belas jenderal dan raja para dewa membuka mata mereka dan menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa dewa pedang akan sekuat itu. Di mata mereka, pemimpin penjara darah yang sangat mulia dan kuat itu begitu tak tertahankan sehingga dia tergerak oleh dewa pedang selama beberapa detik. Di sisi lain, para murid dari lima klan bersorak kegirangan dan menjadi lebih bersemangat dan semakin memuja dewa pedang. Wah! Jitian Singh membuat cahaya pedang lain, melalui celah kehampaan yang gelap, secara akurat mengenai status dewa Marsikal penjara darah. Klik! Dalam suara ledakan yang jelas, keilahian Marsikal penjara darah meledak di tempat, meledak menjadi lebih dari selusin keping. Jitian Singh melambaikan tangannya lagi dan membuat cahaya ajaib. Dia menangkap potongan ajaib penjara Marsikal Sue dan memasukkannya ke dalam tas dengan lancar. Saat itulah empat belas jenderal dan raja bereaksi. Mereka semua berteriak panik dan lari secepat mungkin. Ini murni reaksi Naluriah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lepas dari penindasan pertempuran, mereka tetap ingin menjauh dari Jitian Singh sejauh mungkin. Tentu saja semua ini sia-sia. Jitian Singh sekali lagi memegang telapak tangannya, memainkan beberapa lampu pedang dan tinju gajah naga, dan membunuh beberapa jenderal dewa. Kepala dan tetua dari lima klan juga berseru untuk membunuh, mengeluarkan sihir mereka dan melancarkan pengepungan. Bang! 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 Ledakan! Cahaya dan bayangan ajaib yang mempesona sekali lagi menyala, dan segala jenis keterampilan sihir serta angin, api, dan guntur sekali lagi memenuhi langit malam. Empat belas jenderal dan orang-orang kuat raja memiliki sedikit kesempatan untuk melawan dan segera dikepung dan dibunuh oleh rakyat. Meskipun demikian, beberapa dewa, dalam ketakutan, berteriak minta menyerah. Namun sayang teriakan mereka diredam oleh teriakan. Tepat setelah menyerukan penyerahan diri, Ji Tian Xing belum mengatakan apakah mereka setuju atau tidak, mereka dibom dan dibunuh. Pertempuran ini sudah berakhir. Marsikal penjara darah hampir hancur. 4.238 Delapan belas ribu tentara yang dibawa oleh marsal penjara darah, serta empat ribu umpan meriam yang dipanggil sementara, semuanya tewas di Gua Pinus Kuno. Namun, masih ada delapan ratus umpan meriam yang terluka parah, tidak masuk ke dalam Gua Pinus Burba, sudah lama kembali ke daerah masing-masing. Mereka tidak mengetahui hasil perang, dan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam gua, sehingga mereka tidak akan membocorkan berita tentang Dewa Pedang. Setelah perang berakhir, lebih dari empat ribu murid dan tahanan Song He semuanya bersorak gembira dan gembira. Secara khusus, para murid berkebangsaan Song He merasa lega dan gembira merayakan kemenangan tersebut. Kepala dan tetua dari lima klan juga bersemangat dan bersemangat, berteriak dan bersorak. Namun Ji Tian Xing membiarkan semua orang bersorak selama beberapa detik, lalu mengangkat tangannya untuk menyelah semua orang. Semua mata tertuju padanya, menunggu dia memberi perintah. Ji Tian Xing memerintahkan dengan nada bermartabat, perang telah berakhir, kita telah memenangkan kemenangan besar, hampir memusnahkan musuh. Penjara darah Marshal terbunuh di sini, yang setara dengan memotong lengan Komandan Stix, yang merupakan pukulan besar kepadanya. Namun, penjara darah Marshal membawa lebih dari itu. Di luar gua, ada ratusan pengintai tersebar di sekitar, memantau situasi seratus ribu mil. Pemimpin klan Song He, Anda segera membawa dua ribu tentara untuk mengejar ratusan pengintai itu, dan lakukan yang terbaik untuk membunuh mereka. Selain itu, beberapa tetua dan seribu murid diatur untuk tinggal untuk membersihkan medan perang. Sisanya akan kembali untuk memulihkan dan memulihkan serta mengobati lukanya sesegera mungkin. Perang, ada dua hal yang harus dilakukan sesegera mungkin. Seekor ikan lolos melalui sungai Sen dan kelopak mata. Keduanya membersihkan medan perang, menentukan apakah ada kebocoran jaring, atau berpura-pura menjadi bencana alam. Setelah memberikan perintah ini, Ji Tian Xing membawa pemimpin klan dan tetua dari empat klan dan terbang ke kedalaman gua. Kepala keluarga Song He dan beberapa tetua sibuk dan mulai menugaskan orang. Setelah beberapa saat, kepala keluarga Song He bergegas keluar dari Gua Pinus Kuno bersama dua ribu tentara untuk membunuh para pembunuh dari resimen pembunuh yang tersembunyi. Empat tetua dan seribu murid tetap berada dalam formasi untuk membersihkan medan perang dan menghitung rampasan. Semuanya beres. Jauh di dalam Gua Pinus Kuno, di kuil nyanyian dan burung bangau. Ji Tian Xing sedang duduk di singgah sana pertama, dan kepala serta tetua dari empat klan kuno berdiri dengan hormat di aula. Beberapa hari yang lalu, ketika mereka mengucapkan sumpah surga, mereka masih marah dan tidak mau. Setelah memakai pedang, mereka sepenuhnya yakin akan kekuatan mereka dalam pertempuran. Bagi Dewa Pedang, mereka merasa kagum di lubuk hati mereka. Mereka senang dan bangga bisa bersumpah menyerah dan menjadi prajurit di bawah Dewa Pedang. Marsikal penjara darah dan 22 ribu tentara dibunuh oleh Dewa Pedang dengan begitu mudah sehingga seluruh pasukan dihancurkan. Berapa lama komandan Sungai Styx bisa tinggal di Yudhu? Seperti yang kita ketahui bersama, diperkirakan Pulau Reinkarnasi akan berganti pemilik paling lambat satu atau dua bulan. Dan kelima klan ini adalah pejabat yang paling berjasa. Pada saat ini, para leluhur dari empat klan hanya memikirkan tentang bagaimana mengubah dari jenderal di bawah Dewa Pedang ke tangan kanan yang diandalkan oleh Dewa Pedang. Dibutuhkan waktu, lebih banyak perjuangan, dan lebih banyak penghargaan untuk mencapainya. Ola itu sangat sunyi, dengan keheningan di kedua sisi. Melihat Ji Tian Xing tidak berbicara, keempat leluhur itu saling memandang secara diam-diam dan melakukan kontak mata. Oleh karena itu, pemimpin klan Qianlong mengambil inisiatif untuk maju dua langkah, membungku kepada Ji Tian Xing, dan berkata dengan hormat, Tuan Dewa Pedang, dalam perang ini, pihak kami mengalahkan banyak orang dengan lebih sedikit, dan memusnahkan semua pasukan yang dipimpin oleh Marsikal. Penjara Sui, semua mengandalkan trik magis dan kekuatan gaib Sang Master. Sayangnya, demi kerahasiaan, kami tidak dapat mengungkapkan jejak dan informasi Anda. Orang-orang di pulau ini tidak berani mengambil pujian untuk itu. Kami hanya ingin mengumpulkan milik kami murid keluarga segera, berkumpul sesegera mungkin, mematuhi perintah Dewa Pedang, pergi berperang untuk membunuh musuh, dan melakukan perbuatan baik lagi. Pemimpin klan Qianlong, yang biasanya terlihat ceroboh, tampak berhati-hati dalam hal ini waktu. Dia juga membuat pernyataan tidak langsung. Ji Tian Xing tertawa dalam hatinya. Namun arti dari pemimpin klan Qianlong sudah diketahui semua orang. Yaitu empat klan sepenuhnya tunduk pada Dewa Pedang. Melihat marga Song He telah memberikan kontribusi dan pengorbanan yang besar, mereka enggan dibandingkan dengan marga Song He. Oleh karena itu, mereka harus segera mengerahkan anak-anak keluarga, mematuhi perintah Dewa Pedang, dan berjuang untuk membunuh musuh dan memberikan kontribusi. Ji Tian Xing senang karena keempat klan dapat memiliki ide dan tekad ini. Dengan cara ini, lima klan kuno semuanya kembali ke hati mereka, dan tim anti-aliansi pemberontak telah dibentuk, dan merebut pulau reinkarnasi sudah dekat. Dia berpura-pura menyemangati keempat leluhur untuk beberapa patah kata, dan kemudian secara resmi mengeluarkan perintah agar keempat klan berkumpul dan segera tiba di Gua Pinus Kuno untuk bertemu. Mendengar perintah ini, keempat leluhur itu bersemangat, tetapi juga sedikit kecewa. Dewa Pedang meminta mereka mengumpulkan murid-murid klan untuk datang ke Gua Pinus Kuno. Bukankah itu berarti Dewa Pedang ingin menganggap Gua Pinus Kuno sebagai markasnya? Menurut situasi ini, setelah Dewa Pedang menyatukan seluruh pulau Samsara, klan Bango Pinus pasti akan menjadi pemenang terbesar. Membaca ini, keempat leluhur itu khawatir dan cemas. Tapi Dewa Pedang membuat keputusan, dan mereka tidak bisa mengubah atau membantah, mereka hanya bisa mematuhi perintah. Kempat leluhur dan tetua berkata kepada Ji Tian Xing dan mematuhinya, lalu mereka membungku. Selanjutnya, mereka harus bergegas kembali ke Gua Masing-Masing, memilih murid elit secara langsung, dan kemudian bergegas kembali ke Gua Pinus Kuno untuk berkumpul. Jika klan berada jauh di Hautian, dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk bola balik. Namun luas pulau Samsara sangat kecil dan dapat diselesaikan paling lambat dalam waktu setengah bulan. Para leluhur dan tetua dari empat klan pergi, dan Ji Tian Xing kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Dua jam kemudian, empat orang tua datang melapor kepadanya dengan membawa barang rampasan dalam jumlah besar. Dewa Pedang Terkasih, medan perang telah dibersihkan, bagian dalam formasi telah dibersihkan, dan reruntuhan telah diisi. Semua cincin luar angkasa, baju besi, dan potongan ruang ilahi semuanya ada di sini. Silahkan lihat. Keempat tetua memberikan dua cincin luar angkasa kepada Ji Tian Xing. Perasaan ilahi Ji Tian Xing menyusup ke dalam cincin itu, dan melihat hampir 20 ribu cincin luar angkasa, serta senjata, baju besi, pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagainya. Adapun pecahan dari kekuatan Raja Dewa, itu adalah barang rampasan yang sangat berharga. Tentu saja, mereka disimpan secara terpisah. Ji Tian Xing mengambil potongan keilahian Raja Dewa, serta cincin luar angkasa dari marsal penjara darah dan beberapa jenderal. Sisa barang rampasan itu tersisa di tangan keempat tetua. Selanjutnya, tugas menghitung harta rampasan akan diserahkan kepadamu dan diselesaikan secepatnya, perintahnya. Keempat tetua mengikuti perintah dan membungkuk. 4.239 Tidak lama setelah keempat tetua pergi, kepala keluarga Song He kembali untuk melaporkan situasinya kepada Ji Tian Xing. Dia terlihat berdebu, agak malu, noda darah di tubuhnya tidak kering. Saat melapor ke Ji Tian Xing, dia tampak malu. Penguasa pedang, menemukan bahwa ada hampir 500 pengintai dan eyeliners di area 100 ribu mil di sekitar gua. Meskipun 2 ribu muridnya mencoba memburu dan mengejar pengintai dan eyeliners itu, mereka terlalu waspada. Akhirnya, bawahan dan muridnya membunuh lebih dari 200 orang dan menangkap lebih dari 30 orang. Lebih dari 200 pengintai dan eyeliners yang tersisa semuanya tersebar. Namun, bawahan saya telah mengirimkan pengikut terbaik mereka untuk mengikuti dua kelompok mereka. Pantas saja Sang Patriark merasa malu dan tidak punya wajah terhadap Ji Tian Xing. Dengarkan maksud perkataannya, jika Ji Tian Xing ingin menangkap para pembunuh yang melarikan diri itu. Dia akan memimpin pasukannya untuk mengejar mereka. Namun semua ini sebenarnya telah lama diprediksi oleh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak menyalahkannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, pengintai dan eyeliners itu seharusnya menjadi pembunuh elit resimen sungai yang tersembunyi di bawah komando sungai. Mereka tidak terlibat dalam pertarungan dan pertarungan frontal. Mereka paling baik dalam bersembunyi, membunuh, dan mencari informasi. Tidak seorang pun di antara Anda akan dapat menangkap semuanya kecuali Anda melakukannya sendiri. Yah, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aturlah agar para murid beristirahat dan sembuh sesegera mungkin. Para pembunuh yang ditangkap harus ditangani dengan ketat. Jangan biarkan mereka bunuh diri. Setelah Anda menyelesaikan urusan keluarga, Anda dapat mengatur agar para pembunuh diinterogasi untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan informasi yang berguna. Patriark Song He masih sedikit gelisah. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, namun, dewa pedang para pembunuh dari resimen pembunuhan rahasia itu melarikan diri kembali ke Yudhu, yang mungkin akan membocorkan berita itu. Ji Tian Xing berkata dengan ekspresi acu tak acu, Marsikal penjara darah telah terbunuh. Dan seluruh 18 ribu pasukan dihancurkan. Berita ini seharusnya dirilis agar seluruh pulau Samsara tahu. Selain itu, informasi apa yang bisa diungkapkan oleh para pembunuh dari resimen pembunuh rahasia? Mereka belum memasuki gua pinus kuno, juga belum memasuki gua pinus kuno. Susunannya bagus, jadi mereka belum pernah melihat kursi ini. Melihat Ji Tian Xing tidak mempermasalahkan masalah ini, dan dia mengatakannya dengan sangat jujur. Sang Patriark Song He merasa lega dan santai. Dia membungkuk pada Ji Tian Xing dan pergi. Selanjutnya, dia tidak hanya mengatur agar tentara yang terluka kembali untuk dirawat, tetapi juga mengirim orang untuk merawat para tahanan dan memeras pengakuan melalui penyiksaan. Yang paling penting adalah barisan pertahanan Gu Song Dong Tian diledakan keluar dari lubang besar sekitar 10 mil oleh tentara penjara Marsikal Sui, yang harus diperbaiki secepatnya. Untuk memperbaiki susunan besar, Bapak Bangsa Song He tidak boleh mengatakan apa-apa tentang hal itu, tetapi juga banyak penatua, diaken, dan murid harus bekerja sama satu sama lain. Meskipun di mata publik, pihak Dewa Pedang memenangkan pertempuran dan memusnahkan pasukan penjara Marsikal Sui. Bisa dikatakan pemandangannya tidak ada batasnya. Sebagai kekuatan utama, warga negara Song He telah menorekan prestasi besar dan meraih kehormatan terbesar. Namun nyatanya, orang-orang Song dan Kren membayar mahal untuk itu. Dari lebih dari 4.000 jenderal dan tentara yang masih hidup, lebih dari 1.400 adalah mantan tawanan penyerahan diri, dan hanya 2.800 yang merupakan murid klan Song He. Dengan kata lain, dua pertempuran sebelumnya telah menyebabkan 1.200 murid orang Song He. Kedua perang ini hanyalah awal dari pengambil alihan pulau reinkarnasi oleh aliansi penakluk. Pasti ada banyak pertarungan dalam beberapa bulan ke depan. Kepala marga Song He tidak mengetahui berapa banyak murid marga Song He yang akan dikorbankan. Namun, karena dia telah membuat pilihan, dia mengikuti Dewa Pedang untuk melawan Komandan Sungai Stiks dan Marsikal Penjara Darah. Tidak peduli berapa banyak biaya yang harus dia bayar dan berapa banyak murid yang telah dia korbankan, dia akan terus maju. Sehari kemudian, Gua Pinus Kuno benar-benar tenang. Dengan bantuan puluhan murid, keempat tetua yang bertanggung jawab menghitung rampasan akhirnya menyelesaikan tugasnya. Sumber daya budidaya dengan nilai 100 triliun yuan dimasukkan ke dalam lusinan cincin luar angkasa dan diberikan kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing untuk sementara menerima barang rampasan ini, tetapi tidak bermaksud menggunakannya. Dia berencana untuk menyimpan rampasan untuk lima klan setelah perang berakhir. Pada saat ini, murid klan Song He dan para tahanan yang terluka parah memasuki kondisi penyembuhan. Kepala keluarga klan Song He tidak peduli dengan perawatan lukanya. Dia dengan cepat mengumpulkan beberapa penatua dan 10 diaken kecil dengan ribuan murid untuk memperbaiki barisan pertahanan Dong Tian. Selain itu, ada dua penatua dan delapan diaken yang bertanggung jawab atas penahanan dan interogasi puluhan pembunuh yang ditangkap. Berita bahwa pemimpin penjara darah terbunuh, delapan belas ribu tentara dan empat ribu jenderal sementara semuanya terbunuh di Gua Pinus Kuno juga dirilis oleh lima klan. Semuanya berjalan dengan tertib, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Ji Tian Xing. Dia tinggal di rumah yang tenang dan bermeditasi sepanjang hari. Melihat bahwa Patriark Song He telah menangani semua urusan, dia dapat dengan aman memasuki pagoda sembilan surga dan sepuluh juih untuk berlatih dalam distorsi ruang dan waktu. Dia pertama kali memeriksa cincin luar angkasa penjara Marsikal Sue dan memilah sumber daya budidaya dan kekayaannya. Selanjutnya, dia menghabiskan beberapa hari menyempurnakan fragmen ketuhanan Marsikal penjara darah dan menyerap memori roh. Ngomong-ngomong, kedua tetua berkebangsaan Song He memeras pengakuan melalui penyiksaan dan menginterogasi para pembunuh puluhan resimen pembunuhan rahasia. Mereka tidak mendapatkan lebih banyak rahasia daripada pecahan ketuhanan dari penjara darah. Sebagai salah satu penguasa Pulau Samsara, penjara Marsikal Sue sangat akrab dengan Pulau Samsara. Setelah menyempurnakan ingatan rohnya, Jitiansing tidak hanya mendapatkan banyak informasi rahasia, tetapi juga menghilangkan semua kebingungan sebelumnya. Bahkan rencana yang disetujui oleh Komandan Sungai Stix dan Marsal penjara darah, serta situasi pasukan dan pertahanan di Yudhu, Jitiansing sangat jelas. Bagaimanapun, Komandan Sungai Stix bertanggung jawab untuk memimpin. Pengerahan pasukan selalu menjadi tanggung jawab Marsikal penjara darah. Dengan cara ini, di mana pertahanan Yudhu kuat dan lemah, dan di mana ada penyergapan, Jitiansing telah menguasai semuanya. Selain itu, ia juga mempelajari sebagian rahasia Kaisar Dewa Hantu melalui ingatan roh penjara Marsikal Sue. Tentu saja, pemimpin penjara darah adalah seorang jenderal kuat yang dipercaya dan dihormati oleh Kaisar Dewa Yu Ming, jadi dia diizinkan untuk menjaga Pulau Samsara. Namun, pemimpin penjara darah hanya tahu sedikit tentang misteri kabut di luar angkasa. Bahkan dalam seribu tahun terakhir, pemimpin penjara darah selalu penasaran dengan rahasia itu dan bertanya tentang Dewa Hantu. Namun Dewa Neter hanya menjelaskan dan menekankan pentingnya misteri kabut, tanpa mengungkapkan rahasia sebenarnya. Sebaliknya, Marsikal penjara Sue tidak tahu banyak tentang teka-teki kabut seperti Jitiansing. 4240 Meskipun dia tidak bisa mendapatkan rahasia misteri kabut dari ingatan Marsal penjara darah. Tapi Jit tidak kecewa. Bagaimanapun, dia telah menyelidikinya begitu lama sehingga dia secara kasar mengetahui apa itu misteri kabut. Di masa depan, dia secara alami akan pergi ke kedalaman kehampaan dan menyelidikinya secara langsung. Prioritas utama adalah merebut Pulau Samsara secepat mungkin, dan kemudian menguasai seluruh dunia dewa. Pada saat yang sama, lebih dari 200 pembunuh rahasia yang lolos dari kejaran mengirimkan berita bahwa jenderal penjara darah telah ditundukkan. Sepertinya situasinya tidak bagus dan dikirim kembali ke Yudhu. Meskipun mereka tidak memasuki gua pinus kuno, mereka tidak mengetahui situasi spesifiknya. Namun mereka kehilangan kontak dengan Marsal penjara darah dan banyak dewa serta jenderal, dan dikejar oleh orang-orang Songhe. Itu cukup untuk membuktikan bahwa 8000 tentara telah dikalahkan di dalam kota Yudhu. Komandan Sungai Styx, bersama dengan banyak dewa kuat dan 18 Master Domain, telah menunggu dengan sabar kabar. Meskipun mereka sangat yakin pada Marsal, mereka semua percaya bahwa perang akan dimenangkan. Tapi dilubuk hati setiap orang, ada sedikit spekulasi tentang Dewa Pedang, jadi masih ada kegelisahan. Tanpa berita pasti tentang kemenangan Marsal penjara darah, mereka tidak bisa yakin. Akhirnya, para pembunuh kelompok tersebut mengirimkan kembali berita tersebut. Setelah menerima Slip Giok, Jenderal Dewa dan Komandan Pembunuhan Tersembunyi tidak punya waktu untuk memeriksa isi pesan tersebut, jadi mereka segera mengirimkannya ke Komandan Sungai Styx. Komandan Sungai Neraka mengambil Slip Giok itu dengan penuh harap. Melihat isi laporan di Slip Giok, dia langsung tercengang. Segera, senyuman di wajahnya menjadi kaku dan berangsur-angsur menjadi dingin, dan seluruh tubuhnya meledak karena amarah dan pembunuhan. Tidak mungkin, Marsikal Agung secara pribadi memimpin pasukan. Dia selalu bertindak hati-hati, bagaimana dia bisa disergap dan dikalahkan. Dalam kemarahannya, Komandan Sungai Styx menghancurkan batu Giok itu. Wajahnya hitam dan seluruh tubuhnya gemetar. Komandan dan beberapa Jenderal dari kelompok pembunuh rahasia juga tercengang. Mereka semua menatap dengan ngeri dan tidak percaya dengan berita itu. Meskipun begitu, Komandan Sungai Styx menghancurkan Slip Giok tersebut. Namun, lebih dari 200 pembunuh dari resimen pembunuhan rahasia berpencar dan melarikan diri, dan banyak yang mengirim kembali pesan untuk melaporkan perang tersebut. Alhasil, dalam setengah jam berikutnya, Komandan Yinsa menerima puluhan panggilan. Isi tiap Slip Giok kurang lebih sama. Dengan cara ini, Komandan Yinsa dan banyak dewa, raja, dan penguasa wilayah harus menerima kenyataan kejam ini. Untuk sesaat, ada suasana yang berat dan menindas di aula diskusi, dan semua orang merasa berat. Komandan Sungai Styx terdiam lama tanpa berbicara. Tidak sampai satu jam kemudian dia secara bertahap menekan amarah dan pembunuhannya, dan suasana hatinya menjadi tenang. Segera coba hubungi Marsikal Agung beserta para perwira dan prajuritnya, dan pastikan untuk mengetahui hasil sebenarnya. Kita tidak hanya harus mengetahui kemenangan atau kekalahan, tetapi juga mengetahui berapa banyak perwira dan prajurit di bawah Marsikal Agung yang selamat. Komandan Sungai Styx memberi perintah dengan suara dingin dan pelan. Para dewa dan penguasa domain dengan cepat membungkut dan berkataya. Saat ini, semua orang tetap diam dan hormat, dan tidak ada yang berani mendapat masalah. Komandan Sungai Styx berhenti sejenak, dan kemudian berkata, dengan lima klan kuno itu, bahkan jika mereka mencurahkan sarang mereka, mereka tidak takut. Bahkan jika mereka memasang jebakan dan penyergapan, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Grand Marsikal dan 18.000 tentara. Meskipun kami enggan mengakuinya, faktanya jelas. Bajingan terkutuk itu mungkin telah tiba di Pulau Samsara dan diam-diam membantu orang-orang Songhae. Hanya dia yang bisa mengalahkan Marsikal Agung. Meskipun Komandan Sungai Styx melakukannya belum lagi nama yang kuat, semua dewa di Allah tahu bahwa yang dia bicarakan adalah Dewa Pedang. Karena bahkan Komandan Sungai Styx harus mengakui bahwa Dewa Pedang mungkin telah datang, suasana hati orang-orang pun berubah. Bahkan lebih buruk lagi. Pikiran yang sama terlintas di benak semua orang. Dewa Pedang akan datang. Ini sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Marsikal Agung telah dikalahkan. Bagaimana kita bisa melawan Dewa Pedang? Tentu saja, Komandan Styx juga menderita masalah ini, dan dia tidak dapat memikirkan solusinya. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengawasi para Dewa dan Raja untuk menjaga rahasia. Ia tak mau membocorkan informasi, agar tidak mempengaruhi moral tentara. Lalu dia melambai kepada orang banyak untuk mundur. Banyak Raja Dewa, Jenderal, dan penguasa domain memberi hormat dan meninggalkan ruang konferensi. Dalam beberapa jam berikutnya, banyak Dewa dan Jenderal bergegas ke ruang kerja Komandan Styx untuk melapor kepadanya. Hasilnya adalah 18 ribu tentara, termasuk Marsikal Penjara Darah, kehilangan kontak satu sama lain. Selain itu, beberapa Jenderal juga pergi ke Aula Tongling untuk memeriksa, dan Kartu Diokroh dari Marsal Penjara Darah dan beberapa Jenderal Dewa semuanya rusak. Fakta telah membuktikan bahwa Marsal Penjara Darah dan para Dewa serta Jenderal itu memiliki semuanya. Terjatuh, dan tubuh serta jiwa mereka telah hancur. Karena pemimpin Penjara Darah dan beberapa Dewa dan Jenderal telah jatuh, 18 ribu tentara pasti telah terbunuh. Setelah memastikan hasilnya, Komandan Styx hampir muntah darah dan wajahnya berkerut. Dan banyak Dewa dan Jenderal, hati yang khawatir dan takut, juga semakin kuat. Meskipun Yudhu dilindungi oleh puluhan ribu pasukan, namun dibangun kokoh seperti emas. Namun, banyak Dewa dan Jenderal masih merasa kedinginan dan tidak memiliki rasa aman. Setelah semalaman penuh, Komandan Sungai Styx yang marah menjadi tenang. Dia menganggap masalah ini sangat penting. Marsikal penjara darah dan beberapa Dewa dan Jenderal tewas, tetapi 18 ribu Jenderal dan tentara belum tentu terbunuh. Pasti akan ada sebagian orang yang takut hidup dan mati. Mereka akan menyerah kepada Dewa Pedang, dan kemudian memberi kita pasukan dan situasi pertahanan Yudhu. Oleh karena itu, tugas mendesaknya adalah menyesuaikan kekuatan Yudhu dan memperkuat patroli dan kewaspadaan. Oleh karena itu, Panglima Sungai Styx memanggil semua Dewa dan penguasa untuk membicarakan masalah tersebut. Setelah pertimbangan selama satu jam, Komandan Sungai Styx menyesuaikan pengerahan pertahanan sebelumnya, dan mengerahkan lebih banyak pasukan dengan cara apapun untuk menutupi kekuatan pertahanan kota Yudhu. Lima hari berlalu dalam sekejap. Saat ini, kabar kelima marga yang sengaja dibebaskan sudah terlanjur diunggah di Pulau Samsara. Tidak hanya berbagai kekuatan, tetapi juga Kekaisaran dan Senguo di delapan belas wilayah mengetahui bahwa Marsikal Sueguan telah terbunuh dan delapan belas ribu tentara telah dihancurkan sepenuhnya. Bahkan ratusan juta orang mengetahuinya. Untuk sementara waktu, lima marga kuno yang dipimpin oleh marga Songhe menjadi inti perbincangan dan pahlawan besar di hati masyarakat. Ketika saya pertama kali mendengar beritanya, kebanyakan orang tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa lima klan kuno dapat membunuh pemimpin penjara darah dan menghancurkan pasukan di bawah komandonya. Tahukah Anda, di Pulau Samsara, Panglima stiks identik dengan hegemoni. Dan Marsal penjara darah sama dengan tak terkalahkan. Sungguh mengejutkan bahwa lima klan kuno mampu menciptakan keajaiban seperti itu. Namun, semua sumber dapat diandalkan, dan menjelaskan penyebab serta proses masalah tersebut dengan jelas, sehingga membuat orang mempercayainya. Akibatnya, orang-orang yang membenarkan berita ini, mereka terjerumus ke dalam karnaval dan mendidih.